Intro Gama langsung memegang gelang gengge yang semakin terasa panas di tangannya Berjalan kembali mengikuti langkah budi yang semakin jauh meninggalkannya Semua benang merah tentang kutukan itu sudah disimpulkan dalam pikirannya Dan tidak menyangka bahwa tanah para pendekar semakin benar adanya Kimpul harus selamat Tegas Gama Semakin berjalan masuk ke dalam leweng Ia sudah tidak akan ragu lagi memerintah Mayong Hideng untuk mempersingkat waktunya Budi Teriak Gama sangat kencang Manakala dari depan langkahnya leweng itu semakin gelap gulita Ia sudah tidak melihat lagi bekas langkah budi Teriakan Gama bukan tanpa alasan Ia sudah merasakan banyak sekali Bisikan-bisikan yang terdengar masuk ke dalam telinganya Namun bisikan itu baru pertama kali didengarnya Seperti suara binatang Bisik hati Gama sambil terus berjalan Dengan Mayong Hideng yang terus mengikuti langkahnya Gama terus mengingat pembicaraan singkat Kidudui barusan Bersama semua yang ia ingat ketika berbicara dengan Bah Jajang Pusaran hitam kekuatan keling yang mampu membawa kimbol dan makhluk bernama Lowo Irang itu Terus saja menjadi bayangannya saat ini Sambil terus mengucapkan amalan dalam hatinya Langkah Gama tiba-tiba berhenti Manakala ia tidak lagi melihat pepohonan yang menjulang tinggi Dan semak-semak belukar Ia hanya melihat gelap yang semakin pekat Shhh, Gam, Gamak Suara bisikan itu langsung Gama dengar Dan tidak asing di telinganya Membuat ia menoleh ke arah samping Jangan terlalu berisik melangkahnya Cepat kesini Gam Gama hanya melihat putihnya kedua bola mata Dengan samar-sama rambut gondrong Budi Yang sedang berjongkok di bawah pohon Langkah kaki Gama bergerak sangat pelan Walau ia belum mengetahui Apa yang dimaksud Budi Namun semakin panasnya gelang gengge dalam genggaman tangan Gama Dan pandangan Mayong Hideng dengan kedua mata kuningnya itu Semakin menyala, sudah memperjelas Sebuah pertanda bahaya Apalagi, ia hanya terdiam Tidak jauh dari Gama dan Budi Ada apa Bud? Di depan semakin gelap Ucap Gama tanpa mengeluarkan suara Ia hanya menggerakkan mulutnya Lihat ke atas Gam Tegas Budi dengan kepalanya yang bergerak Tangannya sudah berada di belakang pinggang Untuk memegang pisau andalanya Mata merah lowo irang Tiba-tiba menyala terang Padangan beringasnya Dengan taring panjang itu Menatap ke arah Gama dan Budi Membuat mereka seketika terkejut Dengan ukuran lowo irang jauh lebih besar Dari sebelumnya Yang mampu membuat seisi leweng Menjadi gelap Dia menunggu kita Bud Pasti akan membawa kita pada kimpul Bisa jadi dia juga suruhan keling Ucap Gama perlahan Baru saja Budi akan menjawab Dari sekitaran tubuh siluman lowo irang Sudah terdapat banyak sekali kelelawar hitam Kecil yang terbang Di sekitarnya Mulut besar lowo irang tiba-tiba Mengeluarkan suara kencang Tutup telinga Gam Gama dan Budi dengan cepat Menutup telinganya Suara kencang itu Bak pisau yang berusaha Menusuk telinga mereka berdua Apalagi seketika Gama ingat Sudah banyak korban di kampung Tegal Surup Dengan telinganya yang mengeluarkan darah Sekuat tenaga Gama dan Budi menutup telinganya Hingga membuat mereka berdua sulit untuk bergerak Semakin menundukan kepalanya Apalagi tiba-tiba Kelelawar hitam yang mengelilingi tubuh lowo irang Bergerak cepat ke arah mereka berdua Gama dengan cepat memejamkan matanya Berusaha untuk berdiri sekuat tenaga Melawan suara lowo irang Yang semakin kencang Sudah terasa sedikit darah keluar dari kedua telinga Gama Cepat Gam Teriak Budi sudah berada di ujung tenaga Menahan suara dari lowo irang Agar tidak masuk ke dalam telinganya Satu kali tarikan nafas panjang Gama Membuat ia mampu menggerakkan gelang gengge Lalu menghentakkan kakinya sebanyak tiga kali Dengan sekuat tenaga Kring 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 Mayong hidang dengan tatapan beringasnya itu Langsung berlari ke arah lowo irang Yang perlahan menurunkan terbangnya Seolah menunggu pertarungan dengan Mayong hidang Suara langkah Mayong hidang yang sudah berubah wujudnya itu Kini sudah berhadapan dengan lowo irang Menggembarkan seluruh leweng dengan langkahnya Awas Gam Awas di samping Para anak buah lowo irang Dengan taring panjangnya itu Menyerang Gama dan Budi Dengan satu kali kibasan tangan Budi Yang sudah memegang pisau andalan itu Mampu menyayatkan tepat Di kepala lowo irang Yang berukuran kecil Namun jumlahnya semakin bertambah banyak Dari cahaya mata merah lowo irang Mereka dikendalikan Sialan Teriak Budi Budi terus saja melindungi Gama dari serangan anak buah lowo irang Sudah beberapa kali Ia mengelilingi tubuh Gama yang sedang mengendalikan Mayong hidang Bersama tubuh-tubuh kelelawar hitam itu Semakin banyak berjatuhan di sekitar mereka Raungan Mayong hidang Semakin mengema ke seluruh penjuru leweng Pohon-pohon sudah bertumbangan Dengan sangat mudah Manakala beberapa kali cakaran Bak pedang panjang Yang dilakukan Mayong hidang Mendarat di tubuh lowo irang Kita tidak akan bertahan lama gam Jumlahnya semakin banyak Kelelawar itu semakin terus berdatangan Ke arah Gama dan Budi Mereka berdua bak gula dikelilingi semut Namun kali ini Jauh lebih berbahaya Dengan taring-taringnya yang bisa membuat mereka Berdua terluka Bahkan jauh lebih buruk Sebentar lagi Bud Tahan Gama memejamkan matanya Amalan dalam hatinya terus berucap Bersamaan dengan satu kali sayatan Kuku panjang Mayong hidang Mendarat tepat di tubuh lowo irang Membuat ia tidak bisa terbang dengan tinggi Gama langsung mengerti suara kilang samana yang sudah hadir itu Membuat ia memahami sesuatu Dan harus segera mengikuti perintah sang buyut Suara itu membuat Budi seketika kaget Karena ia tahu Jika suara itu dibunyikan lebih dari satu kali Keadaannya semakin mendesak Apalagi Gama sudah menghentakkan kakinya kembali untuk memberi perintah Raungan berkali lipat Mayong hidang Seketika membuat kelelawar kecil yang mengelilingi tubuh Gama Dan Budi itu terkapar begitu saja Dengan jumlah yang sangat banyak Bersamaan Mayong hidang semakin liar Setelah mendengar suara gelang gengge Lowo irang semakin terdesak Cepat sekarang Budi Ucap Gama ngos-ngosan Ketika melihat ada celah untuk Budi masuk ke dalam pertarungan Akan aku makan lowo irang sialan itu Teriak Budi sambil berlari ke arah lowo irang Seketika kulit daigama mengkerut Tatapan matanya mencari sesuatu yang mendekat kepadanya Apalagi samar-samar ia melihat seperti kabut yang datang Walaupun dari tadi hanya gelap yang ia lihat Seharusnya datang Ucap Gama perlahan Gono suruh Suara teriakan dari suara cahyo tiba-tiba hadir Sudah berhadapan dengan makhluk kelelawar besar Bersamaan dengan Budi yang langsung melompat tepat di bagian sayap lowo irang Dengan mengenakan pisaunya itu Berhasil merobek bagian sayapnya Akibat makhluk itu berhasil dialihkan pandangannya ke arah cahyo Jangan sadis-sadis mang Teriak cahyo Berlari menghampiri Budi Tiba-tiba siluman itu kembali mengeluarkan suara kerasnya Hingga membuat serangan menyakitkan kebagian kepala mereka Gam Kalian tidak apa-apa Ucap Danan menghampiri Gama Sambil menahan rasa sakit dari gelombang suara itu Enggak Nan Kami malah sudah berhasil menolong warga kampung murni Ucap Gama Sambil menjelaskan keadaan Kidudui dan Mang Idim Yang sedang menjaga murni Walau belum sepenuhnya bisa terselamatkan Gama dan Danan meyakini dari penglihatan mereka berdua Bahwa siluman itu Mempunyai maksud untuk menunjukkan tempat dimana mereka Menyimpan korban-korbannya Jol Jangan lama-lama Teriak Danan Dengan menggenggam keris raga sukmanya Harus cepat selesai ini Nan Ucap Gama Kemudian memberikan anggukan kepalanya ke arah Budi Sebagai perintah Benar Tunggu Kimpul juga sudah menanti Kitagam Jawab Danan Membuat Gama cukup kaget Namun ia harus segera kembali memejamkan matanya Untuk kembali menghabisi siluman itu Kring 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 Membuat Meong Hideng kembali bergerak Liar Bersama Danan Yang sudah mengenakan ruhnya untuk menyerang Lowo Irang Membuat satu kesempatan untuk Chayo segera menghantamnya tanpa ampun Hingga membuat ia mengerang kesakitan Dengan cepat Budi menangkap kembali siluman itu untuk yang kedua kalinya Menuntaskan perintah Gama Untuk menghabisinya Bagian sayap adalah tujuannya Hingga menancap dalam pisau andalanya itu Tepat di bagian sayap Dan membuangnya Namun suara Lowo Irang kembali menyakiti Budi Ia berusaha kembali melarikan diri Dengan memanggil ratusan kelelawar mengelilingi tubuhnya Tiba-tiba tanah kembali bergetar hebat Bagdi terpak kempa kuat Langkah Meong Hideng melewati tubuh Budi Dengan wujudnya yang jauh lebih besar Hingga cakar panjangnya itu Tepat bersarang di bagian tengah tubuh siluman itu Hingga terbelah menjadi dua Selesai Gam? Tanya Danan Iya Nan, terima kasih Dengan bantuan kalian kita bisa mengalahkan dia lebih cepat Ucap Gamma Ia sudah terbayang keadaan Kidudui dan Mang Idim di kampung Tegal Surup Dengan cara seperti ini Mungkin bisa meringankan pekerjaan mereka berdua Menjaga murni Budi dan Chayo langsung berjalan ke arah Gamma dan Danan Nan, Mas Jagat? Tanya Gamma Melihatnya sedang berusaha kembali mengumpulkan tenaga Kimpul Dia yang akan membawa kita kembali ke desa Lawijajar Untuk kembali bersama Kimpul Jawab Danan Danan menceritakan kepada Gamma Bahwa Kimpul berhasil mengalahkan Keling Namun ada masalah jauh lebih menanti mereka semua Yang silih berkaitan satu sama lain Ilmu pengawruh Kimpul sudah direbut Lanjut Danan menjelaskan Budi seketika terdiang Sementara Budi sudah terlihat menahan amarahnya Karena ia masih penasaran dengan Keling Yang tidak bisa dihabisi olehnya Mang, tadi kenapa sayapnya Chiro Pekin? Siapa tahu dipakai sama Mama Gondrung Nanti bisa terbang Canda Chiro Yang terbang kepalamu Mau Umbat Budi Chiro langsung tertawa Walaupun cara itu Gamma yakini Untuk membuat Budi lebih tenang Walaupun Gamma dan Danan Menyaksikan kembali tinggal mereka berdua yang terlihat cocok Dalam pertemanannya itu Danan Gamma memanggil sambil memberi pertanda ke arah langit Sebuah pertanda yang masih ia rasakan sedari tadi Kenapa Gam? Jawab Danan Pandangan mata Danan langsung melihat ke arah langit Mereka semua kembali melihat ratusan kelelawar Yang berterbangan tanpa henti di hutan ini Wujudnya semakin jelas dan semakin mengerikan Walaupun siluman lawa irang sudah mati Mereka lagi Tegas Budi Kelelawarnya tidak pergi Tanya Chiro Gamma dan Danan hanya menganggup Dan meminta semua waspada Beruntungnya Mas Jagat sudah Beranjak dari posisinya Dan mendekat ke arah mereka berempat Ayo mendekat Ucap Mas Jagat Gamma langsung mengikuti perintah Mas Jagat Walaupun ia belum sempat untuk menyapanya Karena keadaan yang semakin aneh dan genting Gam Itu tidak akan berhenti Bisik Budi Masih banyak yang harus kita hadapi Jaga kondisi kamu Bud Jawab Gamma Siluman lawa irang laki Tanya Chiro yang menyadari keberadaan sosok itu Siluman yang hampir serupa dengan lawa irang Namun kini tubuhnya jauh berukuran lebih besar Dengan beberapa banas pati berada di punggungnya Bukan Dia berbeda Makhluk ini jauh lebih berbahaya Ucap Danan Mengikuti firasatnya Begitu juga dengan Gamma yang setuju Makhluk itu terus terbang di atas mereka semua Dengan dijaga oleh kelelawar yang mengitari seluruh tubuhnya Siluman bodoh Menjaga tumbal saja tidak betus Ucap sosok lawa irang dengan banas pati Di atasnya itu Membuat mereka berlima hanya terdiam Ketika mengetahui siluman itu Dapat berbicara Tidak seperti siluman sebelumnya Lari Lari cepat Dia berbahaya Tegas Mas Jagat sangat cemas Dengan menarik mereka semua Untuk segera masuk ke dalam kabut Yang sudah ia panggil dengan ilmunya itu Gamma masih memperhatikan Sambil berlari Ia ingin mencoba merasakan kekuatan apa Yang berada di makhluk tersebut Dengan api yang terus menyala Tanpa pernah padam sekalipun Ia merasa bahwa semua jawaban yang ingin diketahui Berada di sosok itu Jauh lebih bahaya Benar Bisik hati Gamma Menyadari hal buruk akan segera terjadi Lari Jangan menoleh Teriak Dana Setelah mereka semua berlari Beberapa saat mereka Sampai di sekitaran rumah-rumah kayu Di desa kecil Yang baru saja Gamma dan Budi kunjungi itu Pedar Setelah Mas Jagat menutup gerbang gaibnya Tiba-tiba dari kejauhan terlihat salah satu sisi hutan Yang terbakar begitu cepat Dengan api liarnya Yang bahkan bisa mereka lihat Walau berada jauh di luar hutan Gila Itulah makhluk itu Tanya Cahyok Tidak salah lagi Balas Gamma Mendapatkan firasatnya Berbuah bukti Abah Dirga dan Kimpul Menghampiri kami Yang tengah terpaku menatap salah satu sisi bukit yang terbakar Membuat Gamma dan Budi Langsung mencium tangan Abah Dan langsung memperhatikan keadaan Kimpul Yang sudah ia cemaskan Itu alas rawa Sukmo Sebagian hutan itu terbakar begitu saja Uca Budi menyadari posisi tempat ini Bagaimana bisa Mas? Dirga cemas melihat pemandangan itu Ulasi Luman Ada siluman lawa irang raksasa Dengan beberapa banas pati di punggungnya Aku melihat bagaimana ia menggunakan api itu Untuk menghanguskan hutan itu Hanya dalam beberapa menit Ucap Danan menjelaskan Mendengar ucapanku Dirga dan Abah tak mampu berkata-kata Begitu juga dengan Gamma dan Budi Masih memperhatikan ke arah hutan Rupanya Makhluk seperti itu yang akan kita lawan Ucap Abah Siluman lawa irang raksasa Banas pati di punggung Tanya Kimbol Iya Kenapa pul? Tanya Danan Gamma dan Budi masih terdiam Meyakini bahwa Kimbol akan mengetahui sesuatu Itu Itu wujud siluman Raden sengkuni Ia pasti tengah mengeksekusi tumbalnya Jelas Kimbol cemas Benar gang Sialan Raden itu Akan aku habisi Bisik Budi Gamma hanya menepuk pundak Budi Agar membuat dia sedikit tenang Dan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan Kimbol Setelah mengeksekusi tumbalnya Ia pasti akan keruntuhan untuk melakukan ritual Setelahnya ia tidak akan bisa dikalahkan Lanjut Kimbol Dengarkan omongan Kimbol Berarti sekarang Raden sengkuni Masih bisa dikalahin Sahut cahaya tiba-tiba Dijawab oleh anggukan Budi yang setuju Apalagi Bagi Budi sejatinya semuanya harus ia habisi Agar semuanya menemukan titik akhir Bukan itu maksudku Jawab Kimbol Benar Kita hanya harus mengalahkan Raden sengkuni Sebelum ia selesai melakukan ritual Tambah gama Tapi Kimbol seperti tidak mengerti mereka semua Mereka hanya berusaha Mengambil kemungkinan terbaik dari penjelasan Kimbol Sebelum ritual Raden sengkuni Mereka masih punya kesempatan Untuk mengalahkannya Dan menghentikan ini semua Dengan secepat-cepatnya Karena tidak ingin berimbas pada Kemungkinan paling buruk yang akan terjadi Kedepannya Jika Raden sengkuni Dibiarkan Sementara itu Siluman lawa irang baru saja Menampakkan wujud aslinya Sebagai manusia Pakayanan gagah Sudah kembali melekat pada tubuh kekar Dan gagahnya Ia berjalan penuh rasa percaya diri Kepalanya tidak sedikitpun menunduk Seolah ingin memberitahu siapapun yang melihatnya Bahwa dia tidak akan terkalahkan Tujuannya untuk menuju singgah sana paling terhormat Beberapa pasang mata Sedang menatap tajam ke arahnya Untuk mengancam keberadaannya Namun sekejap mereka semua menyadari akan sesuatu Tidak mungkin Pangor sudah ia dapatkan Ucapan heran dan penuh ketakutan Keluar dari mulut mereka Manakala Semakin jelas Melihat hal itu Mundur Bahaya Dia semakin bahaya Dalam hitungan detik Mereka Orang-orang yang mengintai reruntuhan itu Mulai menarik diri Bodoh Aku perlu orang untuk menguji ilmuku Setelah ritual ini selesai Kenapa kalian pergi? Ucap Raden Sengkuni dengan sombongnya Ia langsung duduk di sebuah bebatuan besar Yang dikelilingi reruntuhan Orang gila Bangsat Ucap sosok lain yang memberhatikannya Senyum sumberingah yang penuh rasa bangga terlontar dari bibir Raden Sengkuni Dengan melihat sekitarnya jauh lebih jelas Dengan sempurnanya ilmu yang kumiliki sekarang Artinya aku pantas menduduki tahta ini Apabila ada yang keberatan Lawan aku sekarang Teriak Raden Sengkuni Terlihat beberapa pendekar dari berbagai terah Bersembunyi di sana Mereka tidak lemah Namun melawan Raden Sengkuni dengan kemampuan pangawrohnya Jelas-jelas sebuah hal paling tidak masuk akal Untuk membunuh diri mereka Raden Sengkuni seketika tertawa kencang Ia sudah duduk di singgah sana batu di reruntuhan candi itu Dengan penuh rasa puas Kini dia dapat melihat sebuah gunung di hadapannya Dan beberapa reruntuhan yang memiliki arti tersendiri Untuk dirinya itu Dengan perlahan Ia membaca ilmu kebatinannya Lalu kembali tertawa kencang Tawa kekuasaan sudah berada di genggaman tangannya Termasuk sebuah kutukan Aku dapatkan kekuatan Untuk menaklukkan segalanya Ritual ini akan membangkitkan Apa yang inginku miliki Sebuah kutukan Ucapnya dengan bangga Dan tidak akan ada yang mampu menghentikannya Sebuah kutukan terkuat Kutukan sarebul lembut Kutukan itu mengikat Pada darah Mugro godi daging dalam tubuh Entah hidup atau mati Mereka tidak peduli Di sisi lain Naungan para sesepuh Sinar mentari yang tinggal hitungan jari itu Tidak akan lama lagi sekirat tiba Desiran angin pagi kali ini Berhempus jauh kencang Ke arah dua lelaki yang sedang duduk Di atas kendaraan roda duanya Kendaraan dengan laju yang cukup kencang Menerobos jalanan mulus Ataupun berlubang Yang tidak akan lama segera sampai Ketempat tujuan Tidak ada sedikitpun gambaran Bahwa keadaan mereka berdua Dalam kondisi baik-baik saja Kedua orang itu hanya mempunyai Waktu yang tidak lama Setelah apa yang mereka ketahui Di sebuah astana bernama Giri Danyang Tempat yang hanya menyisakan Runtuhan bebatuan Untung kamu segera pindahkan Motor ini dari warung bahcajang Ucap Gama Sambil kembali mengingat Bagaimana siluman lawa irang Menghancurkan atap warung Ketika sore itu Firasat saja Gama Tidak menyangka Penyakit kutukan pada murni Sudah membawa kita semakin dalam Ke situasi keadaan bahaya Suara Budi sedikit kencang Sambil terus menarik gas motor Di tangan kanannya Mereka berdua tinggal Melewati himbitan pohon jengjing Yang mengelapit jalan Yang akan membawanya Masuk ke kampung Tegal Suruk Sudah tidak ada pesan apapun lagi Dari Mang Idem dan kakek Apakah dan Di rumah murni semakin buruk Baru saja mulut Budi Akan menjawab ucapan Gama Laju motor yang berada di jalanan Tidak mulus itu Menepi dengan tiba-tiba Ada apa Bud? Tegas Gama sangat kaget Apalagi bayangan bagaimana Kekuatan Raden Sengguni Dengan segala kesaktiannya Masih tergambar jelas Di depan Gam Jawab Budi Bayang hideng sudah berada Di tepi jalan Tidak jauh dari banyaknya Pohon-pohon jengjing Berdiri tegak Ia langsung berjalan Terpincang-pincang Ke arah Gama dan Budi Bersama gelang gengge Dalam saku celana Gama Berubah menjadi panas Siaga Gam Aku yakin kejadian malam tadi Belum selesai sama sekali Tegas Budi Sambil mengesampingkan Rambut gondrong Yang menutupi pandangan matanya Ketika Mayong hideng Sudah sampai di dekat Gama Ia langsung mengeluskan Kepalanya berkali-kali Ke arah kaki Gama Apalagi ini? Ucap Gama Tiba-tiba Angin pagi yang sedari tadi Mengguncang Pohonan jengjing itu Kini berubah jauh lebih kencang Sark Sark Keliwon Ucap Budi Menyaksikan sesuatu bergerak Di atas pohon Beberapa kali mengucap Kedua matanya Untuk memastikan Penglihatannya Seketika suasana Menuju pagi itu Menjadi hening Namun Gama Merasakan hal lain Dari gelang gengge Yang semakin Mengeluarkan panas Dan Mayong hideng Yang terus bergerak Di bagian kakinya Mundur Bud Itu bukan Keliwon Teriak Gama Sambil menarik tubuh Budi Tiga pohon jengjing Di depan mata Mereka berdua Tiba-tiba terjatuh Sekejap mata Hampir mengenai Kepala Budi Dan Gama Yang dengan cepat Menghindar Monyet hitam Bentak Budi Langsung menyuruh Gama Untuk mundur Beberapa langkah Ia langsung mengambil Pisau andalanya Yang sudah beberapa hari Kebelakang Diajaknya Untuk bekerja keras Tunggu Bud Itu bukan binatang biasa Tegas Gama Dari kejauhan Monyet hitam itu Bergerak Menembus gelapnya Hutan jengjing Menuju pagi itu Perlahan tubuhnya Semakin terlihat jelas Menampakkan wujud aslinya Percuma kalian datang Warga kampung Sudah akan banyak yang mati Teriaknya sambil tertawa Mengenakan jas rapih Membuat Gama Teringat sesuatu Bacingan Ucap Budi sudah mempunyai Firasa dari mana Orang itu berasal Sekarang Budi Cepat Tegas Gama Budi langsung berlari Ke arahnya Namun Sosok lelaki Gagah perkasa Dengan perawakannya Yang tegap itu Tidak bergerak Sama sekali Seperti Menanti Kedatangan Budi Suruhan Raden Sengkuni Bisik hati Gama Mengingat semua Ciri-ciri yang ia lihat Ketika berada Di Astana Giri Danyang Satu gerakan Tangan orang itu Mendarat di tubuh Budi Tanpa menyentuhnya Bersamaan dengan Suara monyet Yang tiba-tiba terdengar Kencang Bak sebuah sorakan Ketika tubuh Budi Tersunggur Mengenai tanah Keturunan kalian Tidak akan lepas Dari incaran kami Lihat saja Kematian sudah dekat Dengan kalian Teriak orang itu Teriak orang itu Semakin kencang Sambil berjalan Perlahan ke arah Budi Dengan tatapan Yang akan segera Menghabisi Budi Gama dengan cepat Memberikan perintah Kepada Budi Dengan menganggukkan Kepalanya Mati kau Sebelum pagi datang Teriak orang itu Sambil mengangkat kakinya Tepat satu lurusan Dengan kepala Budi Yang masih terdiam Sebelum kaki orang itu Menyentuh kepala Budi Pisau andalan Budi Sudah berada Didekat kepalanya Untuk menahan bagian kakinya Hingga pisau itu Menusuk punggung kaki Sekarang Teriak Gama Baru saja Budi bangkit Dan melihat orang itu Mengerang kesakitan Tiba-tiba Ia lenyap begitu saja Menyisakan suara Monyet-monyet yang bersorak Namun tanpa wujud Sama sekali Bukan hanya Loireng yang menyerang kampung Monyet hitam juga Yang dikendalikan orang itu Bisik hati Budi Terus memegang bagian perutnya Mencari keberadaan orang Yang hampir bisa ia habisi Bangun Bud Cepat Keadaan murni dan kampung Pasti dalam bahaya Ucap Gama langsung Memapah tubuh Budi Menuju motornya Dengan terus diikuti Meong Hidang Aku paham sesuatu Gama Dia pasti suruhan Raden Sengkuni Raden itu Tidak akan membiarkan kita Dengan mudah mencari bantuan Lihat saja kesana Kata Budi Sambil tangannya Menunjukkan jalan Ke arah kampung Tegal Surup Monyet-monyet hitam Dan kelelawar Beterbangan Seperti di leweng Ruwa Sukmo Arahnya menuju kampung Ayo cepat Bud Naik Kita harus segera sampai Anehnya Meong Hidang tidak mengikuti Arah laju Kendaraan motor Yang sekarang Gama Ia malah memilih Masuk ke arah hutan Jengjing Gama yang menyadari Akan hal itu Hanya menganggukan Kepalanya saja Keluarga kalian Akan mati Saya Angkoro Yang akan mencabut Semua nyawa Keluarga kalian Agar kalian tahu Siapa yang menghendaki Semua ini terjadi Suara teriakan itu Sontak terdengar jelas Oleh Gama dan Budi Namun ia tidak Mendapati wujud Dari suara lantang Penuh ancaman Hanya mata kedua mata Meong Hidang Yang berlari kencang Seperti mengejar Ke arah suara itu Berasal Ancaman Akan aku habisi Diagam Sebelum kembali Ke Astana Giri Danyang Salah orang Ancaman itu Tidak akan berpengaruh Kepadaku Kita lihat Siapa yang terlebih Tahu mati Bentak Budi Penuh amarah Mendengar hal yang Paling sensitif Ketika menyangkut Nama keluarga Satu malam Sebelumnya Kobaran Si jago merah Bak menunjukkan Takdirnya Dengan api Yang menyala liar Melahap seluruh Pepohonan Di dalam leweng Cahaya merahnya Semakin terlihat jelas Oleh awan gelap Dan pekat Yang enggan cepat Berakhir Untuk mempertontonkan Hal buruk Akan segera mendekat Ke arah mereka semua Sebuah jalan Menuju Astana Giri Danyang Yang sudah terbuka lebar Adalah daya tarik Untuk menyuguhkan Kejutan besar Entah itu Akan mempermudah Gama Dan Budi Atau malah Sebaliknya Raut kulit dahi Cahaya Terlihat oleh Gama Sudah mengkerut Sementara Budi Sejak tadi Sudah terlihat Sedang memikirkan Sesuatu Bah jajang Ucap Cahaya Tiba-tiba Teringat Keberadaan Warung Bah jajang Astaghfirullahaladzim Saud Gama Yang langsung Ingat Bagaimana Dengan nasib Lelaki tua Yang sudah Memberinya Banyak petunjuk Untuk mereka semua Terlebih Warungnya Yang telah Memberikan tempat Untuk mereka Semua beristirahat Itu Keadaan terakhirnya Hancur Akibat siluman Rawa irang Mereka Semua bergegas Meninggalkan Desa Lelui Jajar Untuk segera Menuju Perbatasan Alas Rawa Sukmo Dengan harus Bertahan Dari asap-asap Tebal Akibat kobaran api Yang semakin lahap Menyantap pepohonan Hanya ada Satu pilihan Yang mereka semua Ambil Yaitu dengan Cara menutupi Hidung mereka Bah jajang Bah jajang Suara teriakan Mereka semua Menyisir jalur Yang mereka semua Lalui Dengan kemungkinan Bah jajang Sudah melewatinya Terlebih dahulu Tidak mungkin Ucap Gama Perlahan Mendapati sesuatu Gama Ada apa Bisik Budi Bersambung Nantikan bagian berikutnya Hanya di Fakta Sejarah Saya pamit Mohon maaf Kalau ada salah kata ya Terima kasih semuanya Wassalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!